Intro Oke teman-teman ini video cooking Welcome back with my power Assalamualaikum Di video hari ini masih dengan ide bisnis Rumahan modal kecil ya Bahan-bahan yang saya gunakan benar-benar Ekonomis dan mudah didapat Oke ini dia Untuk bahan selengkapnya Ada 360 ml susu Kemudian ada tepung maizena 2 sendok makan 1 sendok makan gula pasir 30 gram keju 350 gram tepung terigu 160 ml susu 4 sendok makan gula pasir 1 butir telur 40 gram mentega tawar 1 sendok teh ovalet Sejumput garam Dan yang terakhir saya gunakan Vermipan sebanyak 1 sendok makan Aja ya Oke ini dia bahan-bahan yang saya gunakan Hari ini Oke teman-teman yuk langsung aja kita buat Barang-barang Pertama siapkan panci Masukkan gula pasir Tepung maizena Kemudian ada susu cair Masukkan susu cairnya secara bertahap Dan ini diaduk rata Supaya nanti gak bergerindil Tuangkan semua susunya Ini susunya saya pakai 360 ml Dari 1 bungkus susu bubuk full cream Ditambah dengan air ya teman-teman Untuk menghemat modal Atau teman-teman bisa juga pakai dengan Susu kental manis ya Ditambah dengan air Pokoknya takarannya segitu Kemudian saya masak Menggunakan api kecil aja Kita masak sampai mengental Kemudian setelah mengental Tambahkan 30 gram keju Untuk keju saya juga pakai yang ekonomis ini ya Ini keju merek kraft yang ukuran mini tuh ya Harganya sekitar 3 ribuan Oke selanjutnya Dimasak sampai benar-benar mengental Dan teksturnya agak padat ya Nah ini sebentar lagi udah siap Oke ini udah oke banget Teksturnya dan ini udah selesai Saya angkat dulu Dan kompornya saya matikan Oke sambil nunggu adonan flynya dingin Kita siapkan baskom Masukkan 160 ml susu Kemudian 4 sendok makan gula pasir Sekarang saya akan buat untuk adonan rotinya Tambahkan juga 1 sendok makan vermipan Atau pengembang roti ini ya teman-teman Oke untuk step berikutnya Tambahkan 350 gram tepung terigu Dan tepung terigu yang saya gunakan hari ini Yang merek biasa aja ya teman-teman Yang murah meriah Oke buat teman-teman di video cooking Yang belum subscribe channel ini juga Subscribe dulu dong Dan aktifkan notifikasinya ya Jika suka video ini Silahkan tekan like dan share Ke seluruh teman kalian Oke ini udah selesai Kemudian tambahkan 1 butir telur utuh Kemudian uleni selama 2 menit ya Oke setelah di uleni 2 menit Tambahkan 40 gram atau sekitar 3 sendok makan mentega tawar Dan uleni tipis-tipis kurang lebih selama 20 menit ya Oke setelah di uleni kurang lebih selama 20 menit Teksturnya empuk tidak lengket dan seperti ini menol-menol ya Ini lumayan banget untuk melunturkan lemak ya bu-ibu Oke setelah seperti ini simpan dalam baskom tutup rapat Kemudian diamkan selama kurleb 1 jam Oke ini adonannya udah naik 2 kali lipat setelah didiamkan selama 1 jam Kemudian kita kempiskan dan bentuk sesuai selera aja Karena ini biar untungnya banyak Saya bentuk kecil-kecil aja Dan saya bentuk bulat-bulat untuk nanti dikasih isian dalamnya Terima kasih sudah menonton! Oke setelah selesai dibentuk kemudian tutup rapat Naikkan kembali adonan dengan didiamkan selama 30 menit Dan ini yang sudah siap untuk digoreng Saya goreng dengan menggunakan api kecil banget Saya masukin semuanya Goreng kurang lebih selama 7 menit Dengan sekali balik ya Terima kasih sudah menonton! Oke teman-teman ini video cooking sambil nunggu gorengan yang terakhir mateng Saya lubangi terlebih dahulu yang sudah mateng donatnya ya seperti ini Nanti ini akan diisi dengan fly yang istimewa Dan ini flynya yang tadi sudah saya buat Sekarang sudah dingin dan masukkan ke plastik segitiga seperti ini Oke teman-teman ini video cooking yang belum subscribe juga subscribe dulu dong Dan like juga video ini ya share juga ke seluruh teman-teman kalian Semoga video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua Sebelum diisi fly saya olesi dengan gula halus dulu ya atau gula salju Kemudian isikan flynya ke dalam donat yang sudah dilubangi Wow ini cantik banget pasti enak banget nih ya teman-teman Oke sekali lagi like dan subscribe channel ini gratis Gak ada rugi ya teman-teman jadi tunggu apa lagi Subscribe sekarang juga dan nyalakan notifikasinya Ikuti terus video-video baru hampir setiap hari dari channel ini Jika suka silahkan tekan like dan share ke seluruh teman kalian Terima kasih telah menonton Oke dan ini dia hasil lahirnya Ida bisnis rumahan modal kecil Donat keju lumera live vd cooking Wow dari 350 gram Tepung terigu jadinya banyak banget Oke langsung aja saya coba dulu ya teman-teman Saya buka dulu dan wow kejutan Ini pasti enak banget teman-teman Dan dalamnya mateng ya Bismillahirrahmanirrahim Wow mantul banget ya teman-teman Udah pasti ini jadi ide bisnis rumahan dengan untung yang lumayan banget Wow enak banget dan lumer banget ini di mulut Untungnya lumer dan rasanya mantul banget Tepung terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.